Hai Oke guys ya kita memasuki ke game yang kedua guys antara Dewa United Trots melawan dari e-force icon kita lihat saja guys ya gue berharap sih satu sama dulu guys biasanya yang pakai markiban ini boy dari Onyx itu gigih banget sih untuk di awal-awal seperti biasanya dan kirinya disini itu supi OP sih daripada dewa guys cukup galak nampaknya dari tim dewa di sana dan di arah River bakal jago banget sih sama Nia karena harus dapetin power spike-nya nanti di menit kelima nih berapa sih tipis-tipis aja sih tapi beda mungkin di area matemikin ya karena sekarang satu buah flicker ini langsung lionel cahit bisa orang cahit Tracer memang selalu diberikan oleh Radezik karena tadi nggak sendirian Radezik langsung ditemani juga oleh seorang kesu yang bisa ngasih sedikit tambahan dari efek caca dan untuk setelah itu monitor akan jatuh ke tangan seorang fearless ini dari dua game yang berjalan memang fearless kuat banget dari arah objektif apalagi untuk game keduanya ricaid akan baksa juga yang bakalan sangat amat cepat untuk makan rotasi objektif Oh ya lihar copy call dia belum tahu siapa liat-siap karena dia belum bisa support itu ya bagi dengan tiga personil yang siap-sedia untuk bisa gengking karena dia nih nampaknya harus sabar dulu bahkan terlalu pertama juga belum muncul ya jadi enggak akan terlalu berani juga Fansoui terlalu dalam ataupun komentar terlalu dalam masih punya flicker sih guys memang di arah early game dia harusnya bakalan menang banget sih menghadapi lapu-lapu tapi nanti peran dari Fansoui akan lebih kelihatan ketika kita udah masuk ke arah teamfight-team besarnya dia dapat Oke tetep dewa ya bisa betul-betul yang cukup dapetin momentum juga buat mereka karena nama ketatau bapak siap sederhana mereka kontes dengan nomornya Mokoli itu Spencer markibang kesu kesu dunia kelas banget guys wow 12% XP tambahan yang lebih unggul nih bakal lebih scaling dari segi level pasti kira-kira tim e-post itu eh dicuri 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 sama gamora ya aduh-aduh sendok-sendok sedok-sendok punya retri guys Aduh arah men parah itu gamora ya btr gamora btr gamora betul belajar ikhlas sih dan cari buat objektif yang lain karena ini bakal jadi satu keuntungan buat mereka kita sih sudah dengan kerelai cahit ya yang siap sini untuk sedikit di cegah dengan trapping yang udah dibuka sama cahit di sana tapi di arah sana bakal dibuka nih Pak Levi berdua Pak Levi langsung konek napa kenevis ditabrak sudah untuk satu mau main yang ada tapi ada di nomornya sedikas lu woi dapet berapa cuh dapet 3 tiga-tiga Aduh kecetumbang tirless tumbang apa nih ya guys cait mantap banget ih gila sih gesek langsung guys jangan bangunkan macer sedang tidur margibang mari kita bantai nah surpise berhasil langsung kalau orangnya apa misalnya belum jelasin kurang guys ya dan juga untuk sekarang Pak Levi akan coba untuk menahan terlebih dahulu supaya Radensik dan juga Kesu gak bisa terlalu terburu-buru untuk memberikan pembalasan dendam mereka wow defense cukup baik ya hingga akhirnya gold platiknya masih tetap aman karena hampir banget buat bisa dikikis dan juga didapetin perlahan dari Arab Brody atau cahit di sana yang kita tahu ya gold plat adalah 0,8 gold per detik dengan skilling 360 totalnya ini bisa mendapatkan pilih-pilih temen tak lebih unggul jadi sangat bahaya ketika diserahkan gold platiknya begitu saja tapi Tartal sudah hadir present bagi FC ini bakal segera dikontes dengan setup yang terjadi kita lihat aja ada turtle yang kedua guys udah Pak Levi diusir aja guys di zoning out aja nice banget guys ya dominan bless dapet gak dapet guys Pak Levi Markiban ijah tipis gila guys ya sendok harus bersyukur guys kembali dengan adek pahlip yang berhasil tumbangkan wow begitu powerful disana dan ini dengan dua konstitusi blaze dari segi magic outputnya bakal lebih scaling sih setiap 15 detik meledak ya dengan scaling 7% max HP ini bakal ada setiap kecilan dari arah tim dewa yuk esports dan berkaca dari segi jungle nya ini cukup berbeda ya karena dari Rania yang on point sekali dari setiap objektifnya kok kira Spencer santai aja tapi dia adanya emblem attack dan spellfarmnya bakal lebih unggul nampak kenefin betul dari segi spellfarm ini akan ya semakin bertambah lagi lah ya semakin sustain lagi juga masih dalam setiap banding lagi berbeda Pak Levi dapet tiga markiban yuk gila banget guys ya wah ini adalah kombo terbaik sih disini guys gila sih tapi gagal di eksekusi oleh permukaan dari Ivo's icon yang lain iya terlalu jauh untuk bisa di reach out ya tapi kangen darah dengan ada yang gini mereka banget siap sih untuk menerima tek balik dengan adek Veldora dan seni jantung markiban lagi guys kayak suku bangsi gila itu Veldora nah iya loh guys ya ativos ngamuk guys kombo ini bagus banget iya kufra Alpa ya ih ya iya ih ya iya sering banget bikin kombo-kombo ya guys ya wow dua keuntungan bahkan tiga keuntungan ya dari segi objektif yang mereka dapatkan ini bakal bisa segera untuk bisa mendapatkan dari objektif berikutnya gimana Tartal siap sedia yang ketiga untuk mereka dapatkan nantinya karena udah ada setup yang bakal untuk mereka buka masuk dari zoning out dari Pak Levi di sana Pak Levi tumbang tapi ada barang yang lebih unggul setelah dia tumbang ya ini jadi kompetisi yang cukup adil sih tapi Tim Dewa nampaknya mau ada dari penyerangan nampakkan Evan fearless wah dikasih guys markiban wah tumbang guys ya terusnya agak maksain sih fearless guys udah maksain terlalu dalam juga ya ya tumbang lah Spencer aja tumbang cuak ledakan cuy udah biasa ya ini ternyata udah banyak banget ya ya ini ternyata udah banyak banget ya ternyata yang kita lalui dan tujuh eliminasi pada akhirnya sudah berhasil diamankan oleh teman-teman dari posaikan betul mereka tahu ya mereka sedang unggul ya dengan segi gold yang mereka perjualan lebih nah nampaknya terlihat kembali kembali ke tempat memori nah fearlessnya ngerasain ya bisa apa yang dirasainnya tadi di game pertama cuy gila sih balas dendam yang terbayarkan lunas ya di kontes lagi oleh teman-teman dari nipos dan bener aja udah ada di tangan dari Saranea iya dan harus skema mirroring sih yang ingin mereka dari artim dewa untuk mereka lakukan dan harus hati-hati untuk bisa dodgepike terlebih dahulu karena belum ada kunggulan yang lebih untuk mereka mendapatkan satu pertempuran karena dengan gold yang lebih unggul evo saya kan percaya diri sekali untuk bisa maju di garis depan dan harus dijaga tentunya dari setiap turretnya dari cahit-cait selanjutnya karena pelan-pelan cahit pede sekali untuk menjadi depan dengan set up trap yang udah dibuka taruh gak kan guys nah lumayan susah sih untuk bergerak bagi teman-teman dari dewa United dengan adanya Astral Eco yang selalu dikeluarkan oleh seorang gamura dan gak cuman Astral Eco sih sebenernya tapi fearless ketahuan ini ya perlahan tapi pasti itu jadi pressure pada akhirnya buat teman dari dewa United untuk menghindari serangan tersebut iya berkali-kali ya komentar mereka ciptakan dan lagi-lagi objektif berikutnya bakal setiap sedia hadir dengan lo oke lagi ini kalau Ivo semainya rapi butuh satu lot aja udah bisa enggak sumpah nggak bisa bisa mendapatkan kita lihat aja lah nanti lah ya tapi skema apa yang bisa mereka jalanin aku rasa speed post karena bisa banget nih kirim karena desik arah bawah dan udah dilakukan sama mereka dan harap seberbuah dengan iya Pak Levi iya Pak Levi cait yang dapet ya ini perfect objektif lah dari Ivo Icon tiga tertul Lord yang pertama juga tapi yang menjadi pertanyaan apakah Lord ini bisa membawa dari Ivo Icon untuk masuk lebih jauh lagi ke arah di bendora itu bakal jadi mahal banget dan ya masih depasif sih sebenernya jadi ada kesempatan juga untuk dewa United mempertahankan posisi mereka dan masalahnya adalah mereka aja gak dikasih loh ke arah persisian neyari kori oke 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 diambil semua bahkan objek Alewi santai dulu iya belum ada dan siap ada ketahuan guys car dengan adanya lagi penyerangan oh my god bakal sulit pastinya karena nampaknya bakal ada warna di sana ya sini dia yang masih ditahan ya bagi tarat yang bawah dipusah memenian ya itu bawah masih ada dua tarat bagas no kan bisa cujil leber siap-siap ya masih menunggu tercaya cuy apakah ifos bisa dapetin momennya karena sekarang webnya bisa ditata dengan sangat amat baik oleh ini sudah 1 base red di area midline dan juga sosok telurnya masyarakat eh pak udah lebih masih bisa selamat tua bisa menjadi milik dari iwasa ikan wow zoning sangat bagus mendapatkan dua sekaligus sebab ini bakal jadi bahaya karena menyerang lagi tapi menunggu iwasa kelihatannya bakal naksain sih udah ketahuan semua terjadi dan ini bakal sangat besar di defense nampaknya nevin oke ini dia 1 wave yang muncul dari area midline tapi nggak berhenti sampai di sana ini yang juga pada strike sebab iwasa nggak mau balik loh guys ya mungkin abis ini balik atau nggak atau mau digesain guys ketiga wave mereka yang datang secara bersama seharusnya dari line di tengah dan juga di area maupun di area bottom lainnya betul sambil mancing-mancing mancing doang gak balik guys gak balik iwas guys udah nah itulah dapet gak tuh markiban ah vanshoi tubang waduh gila sih guys waduh veldora berdua pak levy ngecharge dapet gak tuh oh gak dapet guys waduh the fearless waduh neato bang guys triple kill cahit mania gak tuh waduh waduh gak ada mania guys ya disampaikan sama gamora guys hahaha game kedua dimenangkan oleh evos icon cuy masih ada satu game lagi cuy santu aja match penentuan ya game penentuan cuy oke lah kita next ke game yang ketiga guys bye bye